Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya Dan syukur Alhamdulillah Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman bidan Yang telah memberikan informasi kepada saya Baik itu melalui whatsapp Melalui DM instagram Ataupun juga melalui Apa ya tayangan di instagram Saya melihat ya bahwa disini Untuk teman-teman yang menjalankan usaha Mom and baby spa ataupun baby spa bayi itu Ternyata ada pilihan kode KBLI Nah disini saya mendapatkan informasi dari teman Sebenarnya saya sudah lama Memasang informasi ini di tab komunitas saya Bahwa untuk menjalankan usaha spa ini Selain kita bisa memilih KBLI Tukang pijat, rumah pijat, spa Kemudian ada tambahan lagi dua Yaitu kita juga bisa memilih Gria, sehat, gria apa ya Nanti saya tunjukkan di peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 Bahwa disitu juga ada kode KBLI 96 Maaf 86901 dan juga 86902 Nah untuk melihatkan jenis KBLI nya Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Disini langsung saja kita Buka di oss.go.id Nah dan ini adalah tampilan dari OSS nya ya teman-teman ya Kemudian ini Tampilan awal ini kita pink saja dulu Nah kemudian kita menuju ke Tanda strip 3 ini Kita klik kemudian kita cari informasi Nah kemudian kita pilih Klasifikasi baku Lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020 Kita klik ya Kita ingin mengetahui jenis-jenis kode KBLI ini 86901 dan juga 86902 Nah bagaimana ataupun kita untuk memilih Untuk teman-teman yang belum Belum mengurus di OSS Sebaiknya teman-teman pelajari dulu Sehingga bisa memutuskan lebih baik Pilih mana ya rumah pijat Apakah sepa, apakah geria, sepa Ataukah di aktivitas pelayanan kesehatan tradisional Nah ini sudah muncul di KBLI tahun 2020 Kita scroll ke atas Kemudian saya akan menuju ke Sebentar ya teman-teman ya Ke yang key Yaitu aktivitas kesehatan manusia Dan aktivitas sosial Kita klik Kita tunggu Disini masih loading ya Nah disini kemudian ditunjukkan Bahwa aktivitas kesehatan manusia Dan aktivitas sosial ini Ada urayanya Silahkan dibaca oleh teman-teman Disini saya langsung memilih ke 86 Atau aktivitas kesehatan manusia Saya klik Nah kemudian Silahkan dibaca teman-teman ya Urayanya apa itu Golongan Pokok ini mencakup Blah-blah-blah Silahkan dibaca terlebih dahulu Kemudian saya scroll ke atas Nah kemudian Saya langsung pilih ke 869 Yaitu aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya Kita klik Nah sudah muncul Nah kemudian Silahkan teman-teman dibaca kembali Kita scroll ke atas Kemudian saya langsung pilih ke 8690 Yaitu aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya Nah disini Ada banyak keterangannya ya teman-teman ya Saya scroll aja langsung ke atas Nah kemudian saya Teman-teman silahkan Jika ingin melihat Yang 86901 Silahkan di klik saja Atau ke 86902 Yaitu aktivitas pelayanan kesehatan tradisional Nah pada video kali ini Saya ingin Membahas tentang aktivitas pelayanan kesehatan tradisional Saya klik ya Nah ini nanti Untuk KBL ini KBL ini masuk resiko apa Kemudian bagaimana Standarisannya Standarnya itu Kita bisa melihat Nah untuk 86902 ini Yaitu aktivitas pelayanan kesehatan tradisional Uraiannya apa Silahkan dibaca ya teman-teman ya Nah kemudian Saya langsung klik Ruang lingkup Nah untuk penyelenggaran Panti sehat berkelompok Saya klik Nah disini untuk Usaha skala mikro Disini teman-teman Boleh pilih usaha mikro Ataukah Usaha kecil ya Disini saya langsung aja Ke usaha mikro Untuk luas lahannya Tidak diatur Untuk tingkat risikonya Nah ternyata Untuk aktivitas pelayanan kesehatan tradisional ini Termasuk di dalam risiko Menengah rendah Kalau sepa itu menengah tinggi Kalau rumah pijat itu adalah risiko rendah Begitu juga dengan tukang pijat itu juga masuk risiko rendah Nah untuk jangka waktunya tidak ada Kemudian untuk perizinan berusahanya Ini harus ada Seperizinan Atau sertifikat standar Kemudian masa berlakunya 5 tahun Kemudian parameter kewenangannya Yaitu meliputi bupati Wali kota Yang kedua bupati dan juga wali kota Yang ketiga menteri Atau kepala badan Untuk persyaratan berusahanya tidak ada Nah kemudian Untuk regulasinya Nah regulasi ini Yaitu acuan kita Untuk menyiapkan sarana-prasaranya Atau untuk melihat standarnya seperti apa Nah teman-teman bisa langsung buka aja Di peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 Nah disini saya sudah menyiapkan ya teman-teman Langsung saja saya buka di Permankesnya nomor 14 tahun 2021 Nah teman-teman langsung saja dibuka pada halaman 873 Yaitu standar panti sehat berkelompok Disini ada Keterangan secara lengkap ya teman-teman ya Bahwa pada kode KBL 86902 ini Dinamakan aktivitas pelayanan kesehatan tradisional Nah apa saja sarana-pasarananya Apa saja ruang lingkupnya Kemudian anggota SDM nya berapa Disini diatur semuanya Saya akan bacakan ya teman-teman ya Bahwa untuk ruang lingkup pelayanan ini Meliputi Standar ini mengatur kegiatan Panti sehat berkelompok Dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan Tradisional empiris Dalam rangka upaya Promotif dan preventif Nah disini Untuk istilahnya apa Silahkan teman-teman Dipahami Terlebih dahulu Dipahami Dimengerti Kira-kira teman-teman itu Mampunya dimana nanti ya Nah kemudian Untuk persyaratan umum Nah Untuk persyaratan umumnya Untuk dokumen Surat terdaftar penyelenggaran tradisional Ternyata disini juga Harus memiliki STPT Surat terdaftar penyelenggaran tradisional Nah kemudian Ada dokumen profil Panti sehat berkelompok Yang terdiri dari Struktur organisasi Kepengurusan Daftar tenaga Meliputi jumlah dan jenisnya Sarana dan pelasarananya Kemudian Durasi pemenuhan standar Oleh pelaku usaha Untuk perizinan usaha baru Selama satu bulan Sejak NIP Diterbitkan Wah ini satu bulan Atau satu tahun ya Saya ulangi ya Durasi pemenuhan standar Oleh pelaku usaha Untuk perizinan usaha Baru Selama satu bulan Sejak NIP Diterbitkan Nah ini yang perlu Ditegaskan ya teman-teman ya Satu bulan Ataukah satu tahun Nah Kemudian Persyaratan perpanjangan Nah teman-teman silahkan dibaca sendiri ya Kalau perpanjangan ya Ada juga Persyaratan perubahan Bagaimana Sudah ada Nah kemudian Mohon maaf Ini saya di luar ya teman-teman Agak berisik ya Nah kemudian Untuk persyaratan khusus Nah teman-teman perhatikan Bahwa harus ada Dokumen sarana Dan prasarana Yang kedua Dokumen sumber daya manusia Paling sedikit Dua tenaga penyihat tradisional Nah ini yang harus diperhatikan Untuk teman-teman semuanya Ternyata Kalau kita ingin memilih Kode kabel ini Kita minimal harus memiliki Dua Terapis Yang Dan ini harus Dua-duanya memiliki STPT Nah untuk sarananya Seperti apa Silahkan dibaca teman-teman ya Nah Kemudian untuk struktur Organisasi SDM Dan sumber daya manusia Nah Panti sehat berkelompok Harus mempunyai Struktur organisasi Paling sedikit meliputi Satu penanggung jawab Yang kedua Yaitu penyehat tradisional Nah untuk penanggung jawab teknis Dan penyehat tradisional Panti sehat berkelompok Harus Memiliki STPT Nah Ini yang perlu kita perhatikan ya Jadi Kalau saya Ini pendapat saya pribadi Jadi dengan kita mengetahui terlebih dahulu Bagaimana Tukang pijat Rumah pijat Sepah Kemudian ada geria sehat Kemudian ada Ini Aktivitas Pelayanan kesehatan tradisional Teman-teman silahkan dipelajari terlebih dahulu Nah Kalau kita masih pemula Masih awal Kita kan biasanya Mandiri ya Kita kan perseorangan Nah itu Bagaimana Kalau kita harus memilih Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional Ini kan harus Bisa ya Kita harus mencari teman-teman terlebih dahulu Nah jadi silahkan teman-teman Dipikirkan kembali Mau pilih apa Tetapi jika teman-teman sudah Saran apa Saran sudah lengkap Kemudian sudah memiliki teman Dan memiliki STPT Alangkah baiknya juga memilih Kode KBL ini Semuanya tergantung dari keputusan teman-teman semuanya Nah kemudian untuk Keterangan lebih jelasnya Teman-teman nanti silahkan Di scroll ke atas ya Di sini sangat Jelas sekali Ada standar ruangannya Minimal ada berapa Gitu ada ya teman-teman ya Di sini Dijelaskan sangat jelas Jelas sekali Mulai dari Pintunya harus bagaimana Dindingnya bagaimana Itu ada semuanya ya teman-teman Coba saya lihatkan sebentar Langsung aja menuju ke Sarana Di sini juga ada Checklistnya pada saat Untuk Untuk apa ya Nanti Kan nanti kan ada Kunjungan ya teman-teman ya Di sini Untuk melihat standarnya Apakah sudah sesuai atau belum Nah di sini yang saya tunjukkan Di sini adalah ini Checklistnya ya Atau apa ya Di sini ada bukti objektif Status Nah ini kan Misalnya kalau ada pengawas Atau kuah kunjungan sebelum Kita itu mendapatkan Sertifikat standar itu Di sini ada pengawas yang datang Untuk melihat bagaimana Standar Usaha yang telah kita siapkan Dari mulai administrasinya Organisasi dan manajemennya Pelayanannya bagaimana Kemudian Sarana dan prasarana Nah di sini Teman-teman bisa memperhatikan Di checklist ini ya Sarana misalnya Memenuhi persyaratan Tinggukan sehat Memiliki pencahayaan yang cukup Bangunan yang bersifat Permanen dan sebagainya Pintu ruang Pelayanan tidak terkunci Nah bila memiliki Lebih dari satu tempat tidur Harus ada Sekat dengan tinggi 25 cm dan sebagainya Nah di sini Sangat jelas sekali Sangat lengkap sekali Nah di sini ada ukuran Ukuran ruangan minimal 2 x 2,5 meter Per segi Nah ternyata di sini ada standarnya Ya teman-teman ya Sangat jelas Jelas sekali Kemudian untuk jumlah Dan jenis ruangannya Ada ruang pelayanan Ada ruang administrasi Kemudian ada ruang penunjang Atau ruang tunggu klien Dan sebagainya Dan seterusnya Nah syukur alhamdulillah Saya terima kasih sekali Kepada teman yang Memberikan informasi Kepada saya Sehingga saya Bisa meng-sharekan Kepada teman-teman semuanya Semoga video ini Bermanfaat Nah untuk video berikutnya Semoga saya bisa Menampilkan lebih detail lagi Dari masing-masing Dari segi SDM nya bagaimana Segi pelayanannya bagaimana Dari segi Sarana-barang sarannya Kalau saya perhatikan Kurang lebih Antara SEPA Kemudian Ini KBLI 8690 Berapa tadi ya 86902 Maupun 86901 Itu kurang lebih Hampir-hampir mirip Ya teman-teman ya Tetapi ada Poin-poin tersendiri Yang membedakan Nah silahkan teman-teman Untuk membuka kembali Permenkes nya bagaimana Kemudian melihat kembali Di OSS nya Silahkan teman-teman Mau pilih yang mana Nah untuk teman-teman Yang misalnya Loh saya kan sudah pilih Tukang pijat Tukang rumah pijat Nah dari yang saya Informasi yang saya dapatkan Maupun yang saya baca Di OSS itu Jika teman-teman Ingin meningkatkan usahanya Bisa juga untuk Menambah kode KBLI Jadi yang awalnya Tukang pijat Atau yang awalnya Rumah pijat Ditingkatkan Usahanya menjadi Aktivitas Pelayanan kesehatan tradisional Atau Kagria Sehat Atau Sepa Nah saya kira Seperti itu bisa ya Teman-teman Dan bagaimana Cara kita untuk Menambah kode KBLI Sebenarnya ada Banyak sekali Tutorial di Youtube Yang menunjukkan Cara-caranya Silahkan teman-teman Mencari Nah mungkin Demikian video singkat saya Seputar bahwa Ternyata Selain usaha Rumah Pijat Ataupun Sepa Kita juga bisa memilih Dua kode KBLI Yang lain yaitu 86901 Dan juga 86902 Nah mungkin Ini Mungkin ini Informasi yang Bisa saya Tunjukkan pada Teman-teman semuanya Dan Saya lihat dulu Di OSS lagi ya Sebentar ya Teman-teman Nah Saya lihat lagi yang 86901 Sebentar ya Nah kalau yang 86901 Yaitu Aktivitas Pelayanan kesehatan Yang dilakukan oleh Tenaga kesehatan Selain dokter Dan dokter gigi Jadi kita bisa ya Bidan Perawat Terapis Dan sebagainya Nah disini 86901 Kita cari Ruang lingkupnya ya Teman-teman ya Oh namanya ini Geria sehat ya Teman-teman ya Untuk regulasinya Sama Teman-teman bisa Melihat di Permenkes nomor 14 tahun 2021 Disini Masuk resiko Menengah tinggi Jadi untuk Geria sehat ini Sama dengan SEPA Perizinan Berusahanya Sertifikat standar Yaitu Perizinan Berusahanya Sertifikat standar Jangka waktunya 10 hari Masa berlakunya 5 tahun Kewenangannya Yaitu Bupati Wali kota Dan menteri Dan menteri Persyaratan Perizinannya Berusaha Meliputi Administrasi Sarana Prasarana Metode Dan pelayanan Ketenagaan Dan bahan Dan sebagainya Kemudian Kewajiban Perizinan Berusaha Memberikan Pelayanan Sesuai standar Peranan Kelihatan Sesuai standar Aman Dan bermanfaat Melakukan Update Melakukan Registrasi Sesuai Ketentu Dan melakukan Pelaporan Pelayanan Jangka Waktu Pemuruhan Kewajiban Disini Ada 1 Tahun Oke Nah Ini Teman-teman Silahkan Dilihat Kembali Di Permenkes Yaitu Di Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Halamannya Berapa Semoga Saya Tidak Lupa Halamannya Yaitu Di Sebentar Sebentar Ya Teman-teman Saya Tunjukkan Sekali Halamannya Halamannya 8 90 Mungkin Saya Lupa Oke Untuk Teman-teman Yang sudah Download Silahkan Langsung Jam Atau Langsung Meloncan Ke 890 Halamannya Nah Disini Apa itu Standar Kriya Sehat Silahkan Dibaca Dibaca Dan Dipelajari Semoga Saya Saya Terus Terus Memburu Memburu Waktu Saya Harus Menjaga Pasien Saya Mungkin Sekian Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Banyak Kekurangan Semoga Video Saya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh